Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman apa kabar hari ini Sehat selalu Tetap semangat untuk teman-teman semuanya Semoga kita selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Serta diberikan risiko yang adalah berokas Serta melipat menyerah berani Baik teman-teman hari ini hari Selasa tanggal 19 September 2023 Senang sekali saya pada hari ini Bisa datang kembali untuk menyapa teman-teman semuanya Semoga pada hari ini Teman-teman juga masih semangat Dan sehat selalu Seperti biasa Hari ini saya belanja dan sekaligus Nanti berikan Berapa informasi tentang harga sayuran Dan capek pada hari ini Baik teman-teman hari ini masih cukup lumayan Untuk Harga beberapa sayuran Terutama untuk harga kacang panjang Hari ini juga naik kembali Gambas juga naik Jako manis tambah mantap sekali Kita awali hari ini untuk harga tomat Ini hari ini memang Walaupun tidak naik Tapi kelihatannya ada tanda-tanda kenaikan lagi Teman-teman Hari ini untuk harga tomat Ini per kilo Harganya masih Di kisaran 3.000 rupiah Tapi untuk barangnya Hari ini kelihatannya Stoknya tidak seperti biasanya Jadi agak sedikit Menurun stoknya Kemungkinan juga besok Keliatannya juga akan naik kembali Jadi hari ini yang Merah merona Ini harganya masih 3.000 rupiah per kilonya Kalau yang Muak masak sekali Biasanya merah sekali itu Biasanya dikirim ke Pabrik-pabrik caos teman-teman Dan harganya juga Jenderung murah Memang kalau tomat itu Yang laku di pasar ini Yang agak matal Seperti ini Masih Semuh-semuh Seperti ini ya Tidak terlalu merah Oke ya Jadi Untuk tomat Harganya masih Di kisaran 3.000 rupiah Kemudian Untuk harga buncis hari ini Untuk ajaran 7.000 rupiah Per kilo Pagi 8.000 rupiah Untuk ajaran Untuk kerunjungan 6.000 rupiah Atau keresekan ya 6.000 rupiah Per kilonya Jadi masih cukup lumayan Untuk harga buncis Harganya di Pasar induk Teman-teman Jadi kalau Biasanya juga Sampai 9.000 rupiah Tapi alhamdulillah Hari ini 7.000 rupiah 6.000 rupiah Untuk keresekan teman-teman Untuk timun hari ini Naik kembali ya Untuk timun hari ini Untuk ajaran Ini sudah 4.500 rupiah Untuk ajaran Kalau kerunjungan Hari ini 2.700 rupiah Hampir 3.000 rupiah Berarti ada Kenaikan kembali Kalau kemarin Cuma 2.000 ya Kalau kemarin Cuma 2.000 Hari ini Hampir 3.000 rupiah Untuk harga kerunjungan Timun baby Harganya juga Masih cukup lumayan Di kisaran 4.000 rupiah Per kilo Untuk keraih Harganya masih 4.000-4.500 rupiah Per kilonya Kemudian Harga terang Hari ini Untuk kerunjungan Terang hijau Terang ungu Ini sama-sama Rata-rata 2.000 rupiah Per kilo Jadi Terang hijau Atau terang ungu Ini harganya 2.000 rupiah Kalau ajaran Masih di kisaran 3.000 rupiah Baik terang hijau Ataupun ungu Memang kalau Ajaran dan kerunjungan Terisihnya Sekitar 1.000 rupiah Temen ya Terisi 1.000 rupiah Oke kita lanjut lagi Jadi Untuk harga terang Ini menurut saya Juga masih cukup lumayan Ya Nggak sampai Di bawah 1.000 rupiah Memang Rata-rata Masih di atas 1.000 rupiah Terang beratih Juga sama Harganya 2.000 2.500 Kalau kemarin Juga Sempat 1.000 rupiah Kalau Sore Biasanya Kemudian Untuk harga Gambas Hari ini Naik lagi Biasanya 4.500 Hari ini 5.000 rupiah Untuk harga Gambas Oke lanjut lagi Setelah harga Gambas Kemudian Untuk Harga pare Hari ini Masih di kisar 5.500 rupiah 5.500 rupiah Jadi pare Masih 5.500 rupiah Kemudian Darun jeruk 30.000 rupiah Jeruk nipis Hari ini Per kilo Masih di kisaran 20-22.000 rupiah Kemudian kita lanjutkan lagi Nanti untuk Serga Sayur-sayuran Hari ini Hari ini Jam 3 sore Saya yang masih berada Di Pasendopar Ini tadi Berangkat Hampir jam 3 Ini hampir Jam setengah 4 sore Jam setengah 4 sore Untuk berapa sayuran Hari ini Untuk kacang panjang Mengadar kenaikan Kalau sawi Sudah Ada 3 hari ini Harganya Di kisaran 2.000 rupiah Kemudian Untuk Harga Yang lainnya Seperti Bayem Juga akan Naik sedikit Untuk labu air Atau waluh Teman Untuk waluh Harganya 4.000 rupiah Sampai dengan 5.000 rupiah Untuk harga Ejaran Hari ini Untuk harga Sawi Per kilo Masih 2.000 rupiah Jadi Sawi 2.000 Kemudian Dimun BR Cuma 1.000 rupiah Per kilonya Kemudian Untuk harga Kangkung Hari ini 1.500 rupiah Jadi kangkung 1.500 rupiah Kemudian Kalau bayam Harganya 3.000 rupiah Per kilonya Memang Untuk Sayuran hijau Itu yang Paling banyak Juga Sawi Kangkung Dan bayam Teman-teman Penikir Juga ada Kalau Melalui Harganya Masih 10.000 rupiah Per kilo Bayam 3.000 rupiah Per kilonya Kemudian Untuk Harga Yang lainnya Untuk Penikir Juga 2.000 2.500 rupiah Per kilo Kemudian Harga Kacang panjang Harganya 6.000 rupiah Hari ini Kembali naik Setelah kemarin 4.000 rupiah Hari ini 6.000 rupiah Per kilonya Jadi Kalau yang Bagus Masih 6.000 rupiah Kemudian Untuk Asem 8.000 rupiah Per kilonya Untuk Harga Kemangi Ini juga 8.000 rupiah Sampai dengan 10.000 rupiah Per kilo Untuk Sentir Atau Berbang Sayur Teman-teman Atau Ini Per kilonya 12.000 rupiah Kemudian Kita Lajukan Lagi Untuk Ubi Untuk Singkong Ubi Jalar Ungu Ataupun Putih Ini Harganya 2.800 Untuk Kaspe Sampai dengan 2.500 Untuk Harga Bawang Merah Hari ini Cukup Murah Sekali Teman-teman Harga Bawang Merah Hari 12.500 Sudah Dair Sudah Super Bagus Sekali Harganya Cuma 12.500 Rupiah Per kilo Oke Untuk Bawang Bombay 20 22.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Bawang Bombay Ini Ada yang Bagus Ada yang Biasa Teman-teman Ya Selisihnya Bisa 2.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Bawang Putih Ini Untuk Eceran Yang Belum Kupasan Itu Yang Besar 28.500 Sampai 29.000 Kemudian Kalau Yang Belum Kupasan Itu 28.000 Kalau Untuk 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 Kentang Yang Besar Ini 13.000 Rupiah Ada Juga Yang Biasi 8.500 Rupiah Kemudian Ada Juga Kentang Ini Yang Besar Atau Di Atas Super Kelondong Itu Harganya Lebih Mahal Sedikit Sekitar 13.250 Rupiah Kemudian Untuk Harga Belunceng Ataupun Lapu Air 1.500 Rupiah Per bijinya Untuk Jagung Manis Ini Luar Biasa Naik Lagi Menjadi 5.800 Rupiah Di Jagung Manis Luar Biasa Harganya Cukup Stabil Untuk Bungkul Atau Ini 6.000 Rupiah Per Kilonya Dan Untuk Harga Wortel Ini Kartonan Per Kilonya Harganya 14.15 Untuk Wortel Biasa Ini 12.000 Rupiah Untuk ST 7.500 Tapi Yang Biasa Ada Juga Yang 9.500 Rupiah Per Kilonya Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Wortel Kemudian Untuk Harga Wortel Manis Ini Per Kilonya Harganya Ada 11.000 12.000 Rupiah Untuk Andewi Atau Selada Griting Ini Per Kilo 5.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Pak Coy Ini 2.500 Untuk Geronjongan Untuk Eceran 3.500 Sama Dengan 4.000 Rupiah Oke Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Pak Coy Kemudian Untuk Harga Sawi Sawi Putih Hari Ini Untuk Eceran 4.000 4.500 Untuk Geronjongan 2.500 2.700 Kemudian Ada Juga Yang Eceran Diketik Kisaran 4.000 5.000 Rupiah Untuk Kupis 3.000 Untuk Geronjongan Ada 2.700 Rupiah Per Kilonya Oke Teman Jadi Kupis Cukup Lumayan Beruntuk Pre-seletri 10.000 Rupiah Perkilonya Ada yang 9.000 Jadi Daun bawang 9.000 Sampai dengan 10.000 Untuk Lobak Ini ada yang 9.000 Ada yang 8.000 Serta 10.000 Rupiah Perkilonya Oke Kita lanjut Lagi Untuk Hundes Ataupun Lapusium Ini Perkilonya Harganya 2.500 Sampai dengan 3.000 Untuk Brokoli 15.000 Rupiah Perkilonya Kemudian Untuk Harga Brokoli Ini Kalau Yang Sudah Bersih Masih 15.000 Rupiah Lanjut Lagi Untuk Ceruk Limon 8.000 9.000 Untuk Baby Clown 20.000 Ada Juga Yang Lokalan Harganya Lebih Murah Lagi Kemudian Untuk Camer Indoki 6.000 Ini Satu On Kemudian Camer Kancing Juga Sama Satu On Kemudian Capri Menyimpan Harga 25.000 Rupiah Perkilonya Oke Lanjut Lagi Teman Ya Serta Untuk Harga Capri Untuk Jamur Kuping 15.000 Rupiah Perkilu Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Pond Pond Teman Ya Jaya Hari Luar Biasa Mula Raga 18 Sampai Dengan 20.000 Rupiah Untuk Harga Jaya Jadi Jaya Gajah Jaya Empret Ini Hampir Merata Di Atas 15.000 Rupiah Perkilonya Kalau Memang Dari Petani Sempat Murah Teman Ya Hari Ini Alhamdulillah Harga Sudah Mulai Lumayan Untuk Punyit 4.000 Rupiah Peluok 12.000 Rupiah Kemudian Untuk Pencur Ini Ada Yang 15 Ada Yang 19.000 Rupiah Untuk Lengkuas Merah 5.000 Rupiah Perkilonya Kemudian Harga Ikan Nasir Kita Awal Harga Dau Harganya Harga 55 Sama Dengan 60.000 Rupiah Kemudian Untuk Terini Mulai Harga 65 Sama Dengan 80.000 Rupiah Kemudian Ikan Nasir Rata Rata Mulai Harga 25 27 Serta 30.000 Rupiah Perkilonya Jadi Bervariasi Tergantung Barangnya Teman-teman Untuk Balu Bambu Ini 25.000 Rupiah Perkilonya Kemudian Harga Telur Ayam Hari Ini Perkilonya Ini Di Kisaran Masih Nunggu Kandang Sepertinya Untuk Telur Ayam 22 800 Ya Jadi Untuk Telur Ayam 22 800 Rupiah Jadi Naik Lagi Setelah Kemarin 22 500 Hari Ini 22 800 Naik 300 Rupiah Oke Teman-teman Untuk Cabai-cabian Hari Ini Di Pasar Duk Pare Walaupun Belum Naik Kelihatannya Ini Juga Akan Ada Tanda-tanda Kenaikan Semoga Saja Dikarenakan Memang Cabai Ini Selalu Apa Ya Naik Turun Tidak Stabil Harganya Jadi Sulit Sekali Diprediksi Teman-teman Ya Bisa Saja Tapi Harga Ini Sulit Sekali Ditebak Ketika Barang Ataupun Banyak Itu Otomatis Harga Bisa Juga Cukup Murah Oke Teman-teman Langsung Saja Kita Informasikan Hari Ini Untuk Harga Cabai-cabian Baik Ori Ataupun Asmoro Di Pasar Duk Pare Yang Hari Ini Hampir Sama Dengan Hari Kemarin Kalau Sore Seperti Ini Biasanya Juga Agak Sepi Ya Barang Juga Agak Sepi Jadi Cabai Rawit Hari Ini Untuk Asmoro Teman Ya Ada Yang 20 Ada 21 Rupiah Per Kilo Jadi Jabrat Merah Harga 19 Dan 20 Rupiah Per Kilo Semoga Saja Harga Ini Masih Stabil Ya Teman-teman Kalau Bisa Juga Naik Kembali Biar Tambah Semangat Lagi Jadi Hari Ini Untuk Asmoro Dan Ori Sama Sama Di Harga 20 Sampai Dengan 21 Rupiah Kilonya Oke Teman-teman Jadi Itu tadi Informasi Tengah Carpe-capean Terutama Carpe Rawit Merah Nanti Nanti Kita Informasikan Untuk Harga Cabai Merah Besar Namun Sebelumnya Nanti Saya Informasikan Harga Cabai Kering Kalau Cabai Kering Ini Cenderung Stabil Harganya Karena Cabai Merah Kering Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Harga Cabai Rawit Merah Ketika Barang Banyak Sekali Jadi Harganya Juga Berbeda Oke Teman Jadi Hari Smoro Dan Ori Sama-sama 20 21 Kemudian Cabai Lalap Rp14.000 Rp15.000 Per Kilonya Oke Teman Jadi Untuk Lalap Ini Rp14.000 Rp15.000 Ini Cabai Kering Rp70.000 Kemudian Ada Juga Yang Rp72.000 Rp73.000 Cabai Cabai Masih Anteng Harganya Per Kilo Ini Harganya Rp30.000 Kemudian Untuk Cabai Merah Besar Hari Ini Masih Di Kisaran Rp20.000 Per Kilo Jadi Untuk Cabai Merah Besar Rp20.000 Kemudian Untuk Harga Cabai Keriting Atau CMK Hari Ini Juga Masih Kisar Rp15.000 Rp16.000 Per Kilonya Oke Jadi Hari Ini Cabai Cabian Cabai Merah Besar Dan Ceriting Tidak Turun Tapi Masih Terus Berkembang Waraupun Nanti Kita Mengikuti Harga Di Pasaran Jadi Cabai Cabian Cabai Merah Besar Cabai Keriting Masih Cukup Lumayan Walaupun Belum Naik Lagi Tapi Juga Tidak Turun Lagi Oke Semoga Informasi Ini Bermanfaat Semuanya Terkait Harga Sayuran Dan Cabai Harga Cabai Yang Selalu Ditunggu Teman Teman Semuanya Cabai Hijau Besar Rp15.000 Rp13.000 Hijau Besar Ini Ada Yang Rp14.000 Serta Cabai Hijau Keriting Harganya Lebih Murah Lagi Di Kisaran Rp12.000 Rp13.000 Perkilo Baik Teman Untuk Informasi Hari Ini Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Duk Pari Mungkin Saya Akhir Sekian Dulu Terima Kasih Teman Teman Semuanya Yang Selalu Support Yang Selalu Hadir Untuk Mengenai Saya Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Tersemangat Teman Teman Semuanya Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Yang Belum Saya Sampaikan Hari Ini Terkait Harga Sayurannya Mungkin Bum Bisa Saya Sampaikan Karena Men Lupa Apabila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Besok Kita Informasikan Lagi Berkait Brabarka Sayuran Dan Cabai Dewa Selalu Indupari Oke Sehat Selalu Tau Semangat Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Karena Sudah Selesai Hari Ini Sekali Lagi Yang Belum Ngisi Silahkan Ngisi Oke Saya Kekriskan Dulu Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petan Indonesia Semakin Maju Dan Jamin Jawa Warahmatullahi 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 Terima kasih.